Jadi guys, baru-baru ini Real Madrid itu dikabarkan mengenang Al-Nasr, klub Arab Saudi yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Sang bintang timnas Perancis itu dikabarkan bakal meninggalkan PSG pada akhir musim ini. Bagaimanapun, aku jatuh cinta kepada Mega. Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang pbk saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang pbk saja nih? Entah itu karena akan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update sport news. Dan untuk kimur masih pertama, kita akan membahas tentang Mega Wati Hang Sri Pertiwi dan juga Red Sparks. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa Mega Wati Hang Sri Pertiwi itu terus mencuri perhatian di Liga Poli Putri Korea Selatan. Teranyar, Mega Wati menjadi top score sementara dan melangkahi legenda setempat. Terbaru, Red Sparks menang atas Hill State di Liga Poli Korea alias Village pada hari Minggu tanggal 4 Februari yang lalu. Mega Wati Hang Sri Pertiwi tampil perkasa untuk bawa timnya menang. Dengan 25-23, 22-25, 25-22, 20-25, dan 15-10. Dalam laga yang digelar di Gymnasium Daejeon, Chungmu. Hasil itu lantas membuat Red Sparks memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Pada laga tersebut, Mega Wati Hang Sri Pertiwi memimpin serangan dengan 31 poin, dan tingkat keberhasilan serangannya mencapai 52,94%. Dan untuk Giovanna Milana itu mencetak 25 poin, dengan tingkat keberhasilan 52,08%. Dan kini, Mega Wati mempunyai daftar top score sementara. Pemain yang berusia 24 tahun itu kini mengkoleksi 559 poin, dan unggul dengan selisih 7 poin dari legenda Poli Korea Selatan, yang bernama Kim Myonko dalam daftar 10 besar top score. Sementara itu, untuk klubnya Mega, yaitu Red Sparks kini berada di peringkat keempat kelasmen Liga Poli Puteri Korea, dengan koleksi 41 poin dari 26 pertandingan yang dijalani. Red Sparks itu tertinggal 2 poin dari GS Caltex yang berada di peringkat ketiga. Dengan mengemas 43 poin dari 25 pertandingan yang telah dilakoni. Ada penonton Mega sendiri mengawali dengan baik nih, dengan meregelar most playable player di rune pertama. Namun, ada kalanya di atas dendat untuk beberapa saat, dikarenakan tingkat keberhasilan serangannya menurun. Karena peluang serangan sederhana yang terbaca. Namun, ia segera bangkit kembali dengan berkolaborasi bersama dengan reka-rekannya. Pemenang seluar, yaitu Gia, telah terakhir kembali sebagai mitra khusus. Angka yang dicetak adalah 488 poin, dan berada di peringkat ke-9. Terendah di antara pemain asing yang ada. Tetapi, memiliki efisiensi yang tinggi dengan tingkat keberhasilan serangan 42,94%. Di rune kelima, dia menghasilkan lebih dari 20 poin berturut-turut. Dan bersama dengan Mega, ia kembali mengoperasikan senjata ganda yang kuat. Dengan performa kuat kedua pemain asing tersebut, Jong Kuan Jang bermimpi bermain bola poli musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Kenangan akhirnya adalah finish di posisi ketiga di musim regular 2016-2017. Dan lolos ke babak pay-off. Di antara 7 tim, kecuali paper saving bank, mereka sudah lama tidak mencicipi bola poli musim semi. Dan guys, kalian tahu nggak sih? Setelah kemenangan Red Spark atas Hyundai Hill State, netizen Korea ramai memberikan reaksi yang beragam. Terlebih, mereka kali ini adalah Hyundai Engineering and Construction yang terkuat. Yang menduduki peringkat pertama di Liga dan menantang kemenangan ke-8 berturut-turut. Dan berikut adalah beberapa komentar mereka. Coba kita baca ya. Sungguh luar biasa mengalahkan Hyundai Hill State. Kemungkinan peluang Jong Kuan Jang masuk ke bola poli musim semi atau babak play-off semakin tinggi. Serangan lompat di spotnya Mega Wati, semakin saya melihatnya ya, semakin menakjubkan. Mengapa bukan pemain dalam negeri? Bagaimanapun, aku jatuh cinta kepada Mega. Sekarang kita bisa melihat bola poli musim semi. Jika mereka menang atas Pink Spiders, maka tim adalah yang akan melaju sampai juara. Kombinasi Mega Gia begitu enerjik, sehingga mengingatkan saya pada debut mereka di putaran pertama. Jadi guys, konon lebih seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dan kalau kalian sendiri gimana di komentarnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi konon ke-lisian untuk Mega Wati dan juga Red Spark. Semoga kedepannya makin maju. Keep fighting! Next, informasi kedua kita akan membahas tentang Real Madrid. Akan ada beberapa informasi nih mengenai Real Madrid. Boleh dari transfernya Mbappe dan juga tentang bagaimana mereka yang dikabarkan mengundang klub Cristiano Ronaldo untuk tanding persahabatan di peresmian Santiago Bernabe. Terutama mungkin kita bahas yang soal Undang Al-Nasir kali ya? Yes, I think so. Jadi guys, baru-baru ini Real Madrid itu dikabarkan mengundang Al-Nasir, klub Arab Saudi yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo untuk melakukan tanding persahabatan dalam acara peresmian Stadion Santiago Bernabe yang direnovasi. Los Blancos awalnya berencana menggelar acara tersebut musim lalu nih. Namun, proses perbaikannya itu molor dari jadwal yang ditetapkan. Nah, dalam rangka merayakan wajah baru dari Santiago Bernabe, pihak-pihak pun ingin membuat pertunjukan yang besar untuk para penggemarnya. Dan salah satu opsinya adalah untuk mengundang mantan mega bintang mereka. Dan ia terlain adalah Cristiano Ronaldo. Menurut laporan jurnalis Arab Saudi, yaitu Saud Al-Sarami, Al-Nasir telah menerima undangan laga persahabatan kontra Real Madrid. Peresmian Stadion Santiago Bernabe, peristi baru rencananya digelar pada awal tahun ini. Dan mereka meyakini bahwa Al-Nasir bakal menjadi lawan sepurna untuk pertandingan perdana di stadion tersebut. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana laporan dari Saud Al-Sarami dalam artikel yang dirilis pada tanggal 6 Februari 2024 yang lalu. Langsung aja kita baca. Al-Nasir telah menerima undangan dari Real Madrid untuk berpartisipasi dalam pertandingan pembukaan Stadion Santiago Bernabe. Ada pun untuk Cristiano Ronaldo sebelumnya telah dipertemukan kembali dengan mantan rakan timnya di Real Madrid. Saat klub tersebut bertarung melawan Barcelona diajak piala Supercopa Spanyol di Arab Saudi pada awal Januari 2024 yang lalu. Momen itu juga diunggah kok ke akun media sosial resminya Real Madrid. Dari undahan tersebut, terlihat bagaimana si R7 yang berbincang dengan para pemain, termasuk pelatih dari El Real, yaitu Carlo Ancelotti. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama Al-Nasir dikabarkan bakal beruji coba melawan Real Madrid. Sebelumnya, sempat berada kabar juga yang mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol tertarik untuk membuat sebuah mini-turnamen yang diikuti oleh Al-Nasir, Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Namun, bakal angin yang berlalu, kabar itu kayak tenggelam begitu aja. Nggak ada pembaruannya. Terus gimana kah dengan sekarang? Akankah dapat terrealisasikan? Bagaimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan masih berbicara tentang Real Madrid, seperti yang sudah sempat kita singgung ya, kita juga bakal bahas tentang transfernya Kilian Mbappé ke Real Madrid. Seperti informasi baru-baru ini, sang bintang timnas Perancis itu dikabarkan bakal meninggalkan PSG pada akhir musim ini, dan memilih Real Madrid sebagai pelabuhan barunya pada musim depan. Media Perancis, yaitu Levarisien, pada minggu tanggal 4 Februari 2024 yang lalu melaporkan, bahwa Kilian Mbappé sepakat bergabung dengan Madrid. Setelah kontraknya di PSG berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mendatang. Dan meskipun sudah membuat keputusan nih mengenai masa depannya ya, tapi untuk Mbappé belum mengatakan hal ini kepada PSG dan juga Real Madrid. Terbaru, ada mantap pemain tipu teri Paris Saint-Germain, yaitu Laura Boulot, membocorkan informasi soal transfernya Mbappé menuju Spanyol. Dia mengklaim bahwa Kilian itu telah mencapai kesepakatan untuk datang ke Madrid pada musim panas 2024. Skenerionya adalah sang Kapten Perancis ini meninggalkan PSG dengan status bebas transfer, dan kemudian bergabung bersama dengan Los Blancos. Dan Mbappé diperkirakan bakal mengkonfirmasi kepergiannya dari PSG dalam beberapa hari mendatang. Dicatat diperkirakan. Belum fix, masih perkira nih guys. Dan dikutip dari Marsha, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Laura Boulot. Kami mendapatkan kesan bahwa kami sudah pernah menjalani sinetron ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, saya tidak mendapatkan banyak informasi. Namun sekarang, saya diberitahu bahwa penandatanganannya dia atau Mbappé untuk Madrid sudah menjadi kesepakatan. Saya berkata kepada diri sendiri bahwa ada kemungkinan dia bisa memperbarui kontraknya. Dan menurut laporan media Spanyol, Mbappé harus siap nih menerima potongan gaji signifikan di Madrid. Dia dilaporkan cuma menerima kurang dari 25 juta euro per musim, sepertiga dari pendapatannya di PSG. Hal itu dilakukan guna mengakali regulasi pembatasan gaji Liga Spanyol. Sebagai kompensasi gaji kecil, El Real menyiapkan bonus 100 juta euro nih dalam bentuk signing on fee. Bonus itu nanti akan diberikan setelah Mbappé menangkap kontrak dengan Madrid. Jadi guys, kurang lebih sebetul telah bagaimana informasi transfer dari Mbappé ke Real Madrid. Dan bagaimanakah berapa kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, informasi tadi menutup jumpa kita talk hari ini. Dan sampai jumpa ya di video berikutnya dengan informasi-informasi yang lebih hangat lagi. I'm Yusul Kemame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Goodbye.